KPUD Dharmas Raya KPUD Dharmas Raya yang sedang menjalankan tahapan pilkada serentak akan melakukan uji swab terhadap seluruh personil yang ada di kantor itu. Celang hasil swab itu diumumkan, para staf KPUD akan bekerja dari rumah. Tak hanya itu, beberapa pertemuan yang telah dijadwalkan dilaksanakan secara tatap muka akan diganti dengan pertemuan secara daring. Begitu juga halnya dengan diskusi yang dilakukan antar komisioner dengan tim sukses masing-masing calon. Dilaksanakan di ruang terbuka dengan mengatur jarak masing-masing beserta pertemuan. Bahwasannya ada salah satu staf kita yang terkonfirmasi positif. Pertama, kita akan melakukan tracking di lingkungan KPU Dharmas Raya untuk melaksanakan swab, tes untuk seluruh jajaran kita. Kemudian, tahapan-tahapan yang telah kita agendakan dengan pertemuan langsung itu kita alihkan sistem daring untuk sementara waktu sampai hasil swab itu keluar. Kantor kita tetap akan terbuka, tetapi tentu sangat terbatas sekali dan protokol COVID-19. Jadi, sebahagian staf kita itu kita mengungkinkan untuk WFH sebahagian. Dengan cara seperti itu, maka tahapan pilkada yang telah berjalan bisa berlangsung sesuai dengan jadwal. Yang berbeda, hanya cara pelaksanaannya saja, tanpa menghilangkan bagian-bagian dalam setiap tahapan. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya.